Haleluya, shalom semuanya, masih ada suka cita di tempat ini, haleluya, saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, beri lambingkan tangan, orang-orang yang bersuka cita, beri tepuk tangan yang meriah buat ala kita, lebih meriah lagi, serahkan haleluya, lebih lagi haleluya. Haleluya, yang mau bersuka cita, saya sehat untuk semua penggir beri bersama-sama, haleluya, mohon maaf untuk yang kursi barisan yang paling belakang, nanti akan disementara dikosongkan, untuk kita isi kursi yang terdepan lebih dahulu, amin, haleluya, orang yang bersuka cita, mari saya sehat untuk berdoa terlebih dahulu, haleluya. Terima kasih Bapak, untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk hari terakhir pencurahan roh kudus ini Tuhan, kami percaya mucija Tuhan boleh terjadi, dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan, kasihmu menjamah setiap hidup kami, orang yang kelaparan, orang yang haus akan Engkau Tuhan, akan di menangkan, akan dibebaskan, akan dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan, demi pemulihan akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, buat kasih karuniamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, kami percaya pulang di tempat ini kami tidak akan pernah sia-sia, berkat yang dah siat, datang daripada Tuhan akan kami terima. Di dalam nama Yesus, yang siat terima berkat bersama, katakan, amin, suara-sara bagi Allah kita, haleluya, boleh tengok kanan kirimu, depan belakang katakan, kau luar biasa hari ini, Kau luar biasa hari ini, dialah sumber kekuatan kita, amin, suara-sara, dialah alah kekuatan hidup kita, Tepuk tangan di atas kepala kita, dan katakan, hanya kau milikku di surga, Tidak ada yang ku ingini di bumi, hanya kau, tak kuandalkan, amin, kekuatan, namun yang pasti, Namun yang pasti, kau tetap selamanya, ala sumber kuatku, ala sumber kuatku, ala sumber kuatku, dan bagianku selamanya, Selamanya, oh ala sumber kuatku, dan bagianku selamanya, selamanya, Kolah sumber kuatku, dan kami Tuhan, haleluya, yang bersaya katakan bersama, Hanya kau milikku, di surga, Tidak ada yang ku ingini di bumi, hanya kau, tak kuandalkan, amin, kekuatan, namun yang pasti, namun yang pasti, Dan tetap selamanya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kuatku, ala sumber kuatku, Enggaklah sumber kekuatan kami Tuhan, haleluya, damah, katakan ala sumber kuatku, 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 Mana suaranya, saudara? Kuatku ala sumber kuatku, ala sumber kuatku, ala sumber kuatku, ala sumber kuatku, Kuatku Engkau lah sumber kekuatan kami Kuatku dan bagianku Selama lebih meriah lagi katakan Kuatku ala sumber Kuatku ala sumber Kuatku dan bagianku Selamanya 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 Haleluya Selamanya 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 dialah sumber kekuatan kita Haleluya Silahkan duduk saudara Haleluya Benar kita siapkan hati kita Untuk terima berkat yang lebih dahsyat lagi Bila urapan roh kudus tercurah atas hidup kita Terima kasih Tuhan Berkasih setia-Mu Lalu roh kudus Lalu roh kudus Penuhi kami Ku rindu Ku rindu kau selalu Dalam hidup ku Dalam hidup ku Dalam hidup ku Alah roh kudus Ubah hati kami Tuhan Ubah hatiku Celikanku 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 Jamalah ku rindu hadiratmu Ku sebab kudus Ku sebab kudus 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 Kuduslah Tuhan Dan ku sanjung kau mulia Mulia Bagimu Tuhan Alah roh kudus Terima kasih buat segalanya Tuhan Dengan iman katakan Alah roh kudus Penuhi kami Inilah kerinduan kami Tuhan Ya Tuhan inilah kerinduan kami Ya Tuhan inilah kerinduan kami Katakan alah roh kudus Kudus Ubah hidup kami Bapak Ubah hatiku Haleluya Celikanku Jamalah ku rindu hadiratmu Kumuras Ku sembah kudus 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 large Tuhan Dan ku sanjung kau Mulia 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 Bagimu Mereg Kami sembah engkau roh kudus Kami sembah engkau Engkau kudus Kamu liat, mulia bagimu Lebih lagi katakan kami sembah engkau Tuhan Kudus, kuduslah Tuhan Dan ku sanjung kau liat, mulia bagimu Tuhan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Satu hal yang kita tahu Di arah kudus yang memambukan hidup kita Hingga kita ada sampai sekarang ini Amin Dialah pembelah kita Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita Jangan pernah takut Jangan pernah gentar Percayalah Kuasa urapan roh kudus terjadi di tempat ini Barang siapa yang rindu dan lapar akan dia Akan diberikan kekuatan yang baru Urapan Tuhan terjadi di tempat ini Barang siapa yang orang yang mencari wajahnya Mari saudaranya mengasihi Tuhan Sehat saja untuk semua bangkit berdiri bersama-sama Dengan iman percaya Dia menjamah setiap hidup kita Angkat tanganmu tinggi-tinggi Dan katakan Kusembah kudus Inilah Bapak Tangan-tangan yang terangkat dan haus akan engkau Rindu menerima jamahan kuasamu Tuhan Kami percaya urapanmu boleh terjadi Roh kudus boleh hadir menjamah setiap hati yang lapar akan engkau Haleluya Tuhan Lu ku sembah Kudus Katakan dia kudus Oh Engkau kudus 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 Tuhan Kudus Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Memulihkan jiwaku Hapuskan air mataku Katakan mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalir, mengalir Mengalirlah Di tempat cindir Mengalirlah Oh roh Di hidupku Di hidupku Katakan mengalirlah Mengalirlah Rasakan air mataku Rasakan roh kudus menjalma sudara Mengalirlah Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Oh roh kudus Pulihkanku Pulihkanku Tekan bagaikan tanah besar Nilai pengakuan kami Tuhan Yang ini merindukan engkau Yang ini merindukan engkau lebih dan lebih lagi Yang ini merindukan engkau lebih dan lebih lagi Begitulah Demikanlah jiwaku Hausakan engkau Ku rindu Ku rindu selalu Hadirmu Tuhan Hadirmu di hidupku Memulihkan Memulihkan jiwaku Hapuskan air mataku Sama-sama katakan mengalir Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Oh roh kudus Di hidupku Di hidupku Amin Katakan pengalir Mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalirlah 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 Di tempat ini Mengalirlah Mengalirlah Oh roh kudus Pulihkan ku Pulihkan ku Mengalirlah Oh roh kudus Mengalirlah Oh roh kudus Mengalirlah Oh roh kudus Mengalirlah 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 Satu-satunya yang kuanggalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber ketua dan sumber kejamanan Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan banyak hukum Tuhan memulihku Mari kita lebih dalam lagi katakan satu-satunya Satu-satunya yang kupercaya Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhmu Tuhan memulihku Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhmu Tuhan penyembuhmu Tuhan penyembuhmu Tuhan penyembuhmu Amin 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 Tuhan penyembuh Bersyukur Tuhan penyembuhmu Tuhan penyembuhmu Udah enak ini kami bersama-sama memuji dan memuliakan namamu dan pada saat ini kami akan bersama-sama pula mendengarkan sabdamu kami akan membacanya kami akan merenungkannya supaya kami dapat memahami siapa roh kudus dan juga apa makna roh kudus dicurahkan bagi kami semua supaya hidup kami dapat hidup seturut yang Tuhan kehendaki pimpin dan tuntun kami oleh roh kudusmu pada saat ini supaya firmanmu sungguh menjadi berkat bagi kami semua dan kebenaranmu dinyatakan kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sang firman hidup kami naikkan doa kami amin seterusnya pada saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 sebuah berikub yang berjudul Pintakusta saya akan bacakannya untuk saudara-saudara sekalian ketika tiba hari Pintakusta semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing mata penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita kita orang partia media elam penduduk Mesopotamia Judea dan Kapadokia Pontus dan Asia Frigia dan Pamphilia Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi orang Krita dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain apakah artinya ini tetapi orang lain menyidir mereka mereka sedang mabuk oleh anggur manis demikian firman Tuhan yang berbahaya tentu saja setiap orang yang mendengarkannya serta melakukannya ya setara-setara saya bersyukur bisa berdiri disini tengah-tengah saudara setelah beberapa kali sempat dihubungi tetapi tidak bisa ya ah setara-setara kalau disuruh memilih kira-kira saudara lebih memilih mana antara seragam dan beragam antara keberagaman dan keberagaman mana yang akan saudara pilih mungkin jawabannya bisa tergantung ya buat apa untuk apa dulu atau mungkin ada yang menjawab pilih beragam karena faktanya realitanya kehidupan kita ini beragam bahkan sangat sangat beragam tapi tidak dapat dipungkiri ya di dalam keberagaman banyak orang yang mengupayakan keseragaman di dalam keberagaman ini banyak juga orang yang mengupayakan keseragaman salah satu kesukaan masyarakat kita itu adalah apa bikin seragam itu salah satu kesukaan masyarakat kita bikin seragam anak-anak sekolah mulai dari toddler mungkin dari kelompok bermain sampai SMA itu kan seragam semuanya baru nanti ketika kuliah tidak seragam lagi satu-satunya SMA yang saya tahu tanpa seragam itu di Jogja SMA Debrito yaitu yang tanpa seragam ibu-ibu PKK wah paling seneng ya bikin seragam seragamnya ganti-ganti di gereja bagaimana di gereja petani bagaimana seragam ternyata sama ya tidak petani tidak GKI SMA mengupayakan seragam seragam ya begitulah di GKI saja toganya pendeta dan aksesorisnya juga diseragamkan itu satu sinode ya begitulah adanya kalau rapat misalnya yang diupayakan apa dalam rapat itu keseragaman juga kan maksudnya kesatuan dalam pendapat dalam pemikiran juga dalam pandangan kenapa perlu diupayakan keseragaman katanya musyawarah untuk menyampai mufakat ya supaya tidak terjadi ketegangan begitu kan supaya tidak terjadi pertengkaran supaya tidak terjadi konflik dan kalau pendapatnya seragam pendapatnya sama ya rapat itu pasti akan cepat selesai cepat rampung karena keputusan dapat dengan mudah diambil tidak perlu berdupat tidak perlu menguras pikiran dan energi ya dalam tahap-tahap tertentu baik dalam tahap-tahap tertentu seragam atau menyeragamkan itu baik yang jelas kalau pakai seragam begitu kelihatan bagus rapi kelihatan kumpak kan begitu tapi keseragaman tidak selalu atau tidak pasti bagus juga malah bisa berbahaya sebagai contoh saya ambil saja di Alkitab kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 cerita tentang apa itu menara babil disebutkan saja disitu di ayat satu ada pun seluruh bumi satu bahasanya satu logatnya wow ini keseragaman dalam arti yang sangat besar keseragaman besar karena satu bahasa satu logat makanya kalau komunikasi gampang atau susah gampang komunikasi selalu nyambung sekarang kalau seandainya begitu enak dunia satu bahasa kalau misalnya ke Singapura bahasanya Indonesia pergi ke Tiongkok bahasanya Indonesia pergi ke Inggris bahasanya Indonesia kalau bahasa Indonesia yang dipakai seluruh dunia misalnya wah itu enak sekali tidak perlu kursus bahasa yang diceritakan dalam kisah menara babil itu mereka ingin berkumpul menjadi satu supaya mereka tidak terpencar-pencar lalu ingin membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit nah karena seragam itulah yang terjadi menimbulkan kesatuan mereka bisa bersatu tapi kesatuan yang sangat eksklusif kesatuan yang sangat arogan mereka sangat sombong jadi mereka merasa kuat dan merasa tidak tertandingi lalu kemudian mereka berani melawan Tuhan diperintah untuk berpencar ke seluruh bumi tetapi yang mereka lakukan adalah menetap di suatu tempat membangun menara sampai ke langit mereka maunya kumpul jadi satu ya sebenarnya bersatu itu baik ya itu yang diupayakan oleh negara kita juga yang diupayakan di kota kita kota tertoleran nomor sekarang turun tiga dulu satu sekarang turun tiga yang diupayakan supaya bisa kembali lagi menjadi nomor satu juga membangun kekuatan itu juga tidak salah bukan apalagi kalau bicara tentang sebuah negara harus kuat negara itu supaya disegani oleh bangsa-bangsa lain tetapi kalau sampai terjadi seperti menara babel itu berbahaya makanya Tuhan melihat itu bukan sesuatu yang baik akhirnya Tuhan mengancokkan bahasa mereka sehingga mereka kemudian terpencar sampai ke seluruh dunia ya istilahnya Tuhan pada waktu itu mengembalikan mereka kepada fitrah mereka fitrah mereka adalah untuk tersebar memenuhi bumi dan saat itu Tuhan menjadikan manusia menjadi beragam muncullah kemudian bermacam-macam bahasa suku bangsa banyak pemikiran dan pandangan dan sebagainya jadi kalau ditanya nih siapa yang menciptakan dan menghendaki keberagaman manusia jawabnya adalah Tuhan Tuhan memang menghendaki keberagaman jadi kalau kita sekarang ini hidup di Indonesia yang beragam dan di kota Salatiga yang Indonesia mini ini harus kita sesali atau kita syukuri syukuri harus kita syukuri karena kita hidup di bagian dunia yang diciptakan oleh Tuhan dengan keberagaman bahkan kemudian Tuhan tetap mempertahankan keberagaman ini ya saat Tuhan mencurahkan roh kudus pada hari pentakusta yang menjadi hari lahirnya gereja karena pada waktu itu terjadi baptisan pertama jumlah murid ditambahkan kira-kira 3000 jiwa pada hari itu seperti yang diceritakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi ketika orang dari berbagai macam bahasa berkumpul ya kalau berbicara soal bahasa juga mestinya orang dari berbagai macam bangsa roh kudus hadir roh kudus curahkan Tuhan berbicara kepada banyak orang dari berbagai bahasa itu dan menunjukkan jalan keselamatan yang dikatakan dalam ayat 11 tentang perbuatan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah lalu bagaimana cara Tuhan berbicara kepada mereka dan membuat mereka itu mengerti caranya bukan dengan membuat orang-orang yang dari berbagai macam bahasa itu dibuat menjadi satu bahasa kembali seperti sebelum dicerebrekan oleh Tuhan bahasa mereka saat membangun menara babel itu tidak dibuat seperti itu bahasa mereka tidak dibuat menjadi seragam lagi melainkan Tuhan lah yang melalui para rasul berbicara dengan bahasa orang-orang tersebut para rasul dapat menyampaikan firman Tuhan dalam berbagai bahasa sekaligus tanpa mereka harus ikut kursus bahasa asing pendidikan mereka kita juga tahu kan bukan pendidikan yang tinggi atau malah para nelayan itu sering disebut sebagai orang yang tidak berpendidikan tetapi mereka bisa mereka bisa melakukan itu apa yang mau disampaikan disini oleh firman Tuhan kalau mereka bisa begitu itu bukanlah kemampuan mereka semata kalau mereka bisa begitu ini adalah karena kuasa dari tempat yang maha tinggi yaitu roh kudus jadi tidak main-main apa yang dilakukan oleh roh kudus kepada para rasul ini tidak kurang ada 15 bahasa yang dipakai oleh para rasul pada saat itu kita bisa urut dari ayat 9 sampai 11 ada partia media dan yang terakhir kereta dan arab luar biasa bukan tidak kurang dari 15 bahasa artinya apa artinya Tuhan menghargai tiap orang dengan bahasanya masing-masing Tuhan sangat menghargai perbedaan Tuhan sangat menghargai keberagaman bahkan jurang pemisah antar manusia yang disebabkan oleh bahasa kesulitan berkomunikasi ya karena beda bahasa itu dijembatani sehingga bisa dimengerti dan kemudian mereka yang semula tidak mengerti kini bisa memahami sekali lagi oleh Tuhan setiap orang dihargai dalam bahasanya sendiri sendiri kalau dalam peristiwa Babel Tuhan mengajaukan bahasa maka dalam Pentecostal saat Rok Kudus turun Tuhan menyatukan bahasa yang berbeda-beda itu sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik membuat orang bisa memahami membuat orang bisa mengerti apa yang tidak jelas itu menjadi jelas jadi bisa dibilang ya sejak lahirnya gereja pada hari Pentecostal itu keberagaman perbedaan dipandang sebagai kekayaan bukan ancaman bukan musuh gereja sudah diajar oleh Rok Kudus untuk merangkul untuk menerima untuk mencintai untuk mengasih yang berbeda gereja yang dilahirkan oleh Rok Kudus pun juga bukan gereja yang sejenis bukan gereja yang seragam gerejanya Petrus dengan gerejanya Paulus berbeda gerejanya Paulus sendiri yang di Roma dan di Korintus berbeda Rok Kudus tidak membuat gereja seragam bahkan sampai saat ini ada GKI ada Petani beragam Rok Kudus tidak membuat seragam nah kalau sekarang di negeri kita mengenal semboyan Bineka Tunggal Ika maka menurut pemahaman saya dari kisah Pintagosta tadi gereja sejak lahirnya sudah menerapkan Bineka Tunggal Ika dengan begitu sesungguhnya gereja dipanggil untuk menjadi pemersatu baik di dalam internal gereja maupun keluar sehingga kesatuannya mestinya pertama-tama tampak dalam diri gereja itu sendiri gereja yang Bineka Tunggal Ika gereja yang berbeda-beda namun tetap satu Tuhan jelas tidak menghendaki kesatuan model menara Babel ya mentalitas menara Babel mentalitas menara itu seperti apa eksklusif tertutup merasa diri sebagai orang atau kelompok yang paling hebat tidak bisa menerima perbedaan tidak menghargai yang berbeda jangankan gereja ya kalau kita berjumpa atau berhadapan dengan orang yang modelnya seperti itu bagaimana orang yang merasa hebat orang yang merasa sombong orang yang merasa paling pinter orang yang merasa paling benar orang yang tidak mau menerima pandangan atau pendapat orang lain ada enggak di sini orang yang semacam ini kalau di sini baik-baik tidak ada orang yang seperti ini kalau menghadapi orang yang seperti ini kira-kira bagaimana mungkin sebel mungkin jengkel misal kalau ada orang seperti itu terus mau saudara mengadakan acara orang yang kayak begitu saudara tinggal saudara tinggal ada yang maja ada yang tinggal baru rapat kita mau pergi ke sana ya terus nanti acaranya bagaimana orang itu datang rapatnya dilanjutkan bubar 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 nanti dia ikut jangan jangan begitu jadi orang yang seperti itu orang yang sebutnya kasihan tidak disukai tidak disenangi makanya jangan jadi orang yang seperti itu tapi di sini kan enggak ada kan ya tidak ada kan ya puji Tuhan tidak ada ya itu mentalitas menara menara babel nah yang Tuhan kendaki adalah kesatuan seperti dalam peristiwa Pintakusta tentu saja bukan menjadi komunitas atau kelompok yang bebas sama sekali dari perbedaan ya perbedaan pendapat atau bebas dari perdebatan tidak perdebatan tetap ada perbedaan tetap ada ini keniscayaan tidak bisa dihindari tetapi bagaimana saling memahami saling mengerti saling menerima saling menyelami pendapat dan pergumulan masing-masing satu sama lain itu ditekankan itu diutamakan prinsip kesatuan Pintakusta ini saudara-saudara bukan hanya berlaku dalam lingkup gereja saja tetapi juga bisa kita berlakukan dalam keluarga kita ketika kita satu sama lain ya anggota keluarga saling berusaha untuk memahami saling menyelami pendapat dan pergumulan masing-masing itulah kesatuan Pintakusta yang diwujudkan dalam keluarga bagaimana seorang laki-laki yang adalah seorang suami yang katanya laki-laki itu sering menggunakan rasio berusaha menyelami perempuan dalam hal ini istri yang seringkali menggunakan rasa dan begitu juga sebaliknya lalu dipadukan sehingga menghasilkan keputusan terbaik di dalam dan untuk keluarga termasuk dalam menghadapi masalah-masalah dalam keluarga ini pendapatku pendapatmu bagaimana lalu pendapat kita seperti apa ada pendapatku ada pendapatmu tetapi yang terakhir mestinya adalah pendapat kita bukan pendapatku atau pendapatmu seterusnya kalau mau direnungkan dan dikenakan pada diri kita masing-masing apakah kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh roh kudus asli ada enggak roh kudus palsu ada mestinya ini yang saya maksudkan roh kudus asli itu ya roh kudus yang dicurahkan pada hari Pintakustad tadi itu kita bisa melihat dari tindakan dan perbuatan kita antara lain kita ini termasuk orang yang membangun persatuan membangun kesatuan atau orang yang merusak orang yang mengacaukan orang yang memecah belah persekutuan kebersamaan kesatuan mendatangkan damai atau menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain menimbulkan pertengkaran menghargai perbedaan dan merangkulnya atau menindas perbedaan dan yang berbeda dengan kita kita ini adalah orang-orang yang rendah hati atau orang yang sombong termasuk sombong rohani kita adalah orang-orang yang membuat nama Tuhan dimuliakan atau dimalukan dipermuliakan atau dipermalukan yang seperti dikendaki dalam roh kudus yang dicurahkan berada pindah kusta yang mana kita tahu bukan Martin Luther seorang reformator gereja pernah mengatakan orang yang di dalamnya ada roh kudus pasti akan menjadi orang yang semakin hari semakin baik karena roh kudus dari dalam akan menolong dia dari hal-hal yang tidak baik akan mengikis hal-hal yang tidak baik itu sehingga semakin hari semakin ke depan menjadi semakin baik tetapi kalau semakin hari menjadi semakin tidak baik malah semakin buruk perlu dilihat lagi sangat patut dipertanyakan adakah roh kudus di dalam dirinya nah perenungan untuk kita semua ya saudara-saudara termasuk yang mana amin ya sudah dijawab tadi pertanyaan menutupnya saudara termasuk yang mana sudah dijawab sudah dijawab punya jawabannya main musik oh ini pertanyaan penting dan jangan pulang sebelum saudara belum punya jawaban gak apa-apa nanti ini 24 jam dibuka terus gak apa-apa nunggu saudara sampai dapat jawaban amin iya dong luar biasa ya roh kudus itu mempersatukan dalam keberbedaan kita seringkali hanya berbeda sedikit aja aduh musuhannya bertahun-tahun sampai tujuh keturunan lagi dan ngaku lagi penuh roh kudus saudara ngaku lagi dipimpin roh kudus katanya ada disini orang yang sebagai pemecah belah orang ngaku semua kita semua kita ini punya sifat yang seperti itu termasuk saya nih kadang-kadang juga muncul tuh sifat seperti itu gak suka dengan keberbedaan pendapatku saya paling bener apalagi gembala sidang ya rakyang sayangku kan ngaku lebih baik Irman Tuhan bilang apabila kamu mengaku dosamu Tuhan akan mengampuni makanya ngaku gembalamu mesti ngaku tapi kita belajar emang kita belum sempurna dan mungkin tidak akan sempurna dalam hal seperti itu tapi mari belajar kalau selama sepekan ini kita juga gereja undang dari Romo Katolik Romo Ignatius Fajar kemudian Ibu Pendeta Rosemary si 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 itu dari HKPP baru pertama kali dengar orang pendeta HKPP kotbah disini suaranya menggelegar om batah itu waduh luar biasa ya kita bisa lihat terus kemarin pendeta dari Betani pendeta Satrio kenal toh dan kemudian pendeta Jimmy Ratar dari KPDI dan malam ini adalah Bapak Pendeta Yiftah kita putangan dong untuk mengingatkan kita kembali tanpa yang lain kita gak pernah sempurna termasuk tanpa orang yang seringkali kita anggap musuh kita kita anggap orang yang paling gak nyebelin sebelah itu perlu orang kayak gitu tapi jangan saudara yang nyebelin kalau orang lain nyebelin saudara saudara malah butuh orang yang seperti itu jangan diusir jangan tadi dihindari disuruh dipanggil disini supaya nyebelin kita supaya kita tahu sampai dimana kasih kita ini kesabaran kita pengampuran kita amin kalau kita butuh roh kudus kita perlu yang seperti itu saya percaya saat Petrus penuh roh kudus itu kotbah yang diterima adalah dicekel ditangkep dihadilin tapi kan udah kadung penuh roh kudus wah mereka pakai itu mimbar panggung itu untuk ngomong siapa Yesus betul ya jadi artinya kalau kita bisa penuh roh kudus dimana saja adalah kesempatan yang baik untuk memberitakan injil kepada siapa pun juga kepada orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita tapi jangan nginjili dalam arti kata kalau gak bertempat masuk teraka kamu kamu yang masuk penjara nanti jangan pakai cara hidupmu yang baik tadi bersatu menghargai keberbedaan saya suka ngomong dengan gini merayakan keberbedaan bukan cuma sekedar menerima merayakan bersyukur ada orang yang berbeda bersyukur sebelah kita GKI bersyukur depan kita GPDI bersyukur sebelah belakang kita GBIS artinya kerjanya beda-beda ya Pak ya saya dicerita sama Pak dulu saya dari Katolik kemudian masuk GKI sekarang di Betani itu menurut om saya yang Katolik Pak dia bilang begini kenapa kamu sampai di kerja karismatik itu turun kasta itu saya mau marah mau geli tapi dia pikir benar juga rakyat yang Katolik itu paling tinggi terus GKI lumayan karena protestan sukanya protes katanya enggak protestan itu hanya pro testament itu maksudnya bukan protestan suka protesan bukan tapi itu turun kasta katanya apalagi kamu sekarang di karismatik minta ampun tapi enggak apa-apa mungkin gereja perlu kasta yang paling rendah dulu supaya karena hampir mantuan bilang kalau kamu mau jadi pemimpin kamu harus turun ke bawah amin ada pemimpin mau gini gini minggir tapi pemimpin harus turun ke bawah melayani amin jadi perang karismatik Geriza Betani siap melayani fungsinya cuma melayani dari bawah jadi jongos mau wah korana ya Pak tapi dani Katolik lagi Pak enggak apa-apa tapi begitu melayani melayani di bawah jadi kita bersyukur emang sebetulnya juga sedih di Indonesia ini ada 300 denominasi macam-macam aduh kadang-kadang sedih juga tapi ya enggak apa-apa warna-warna warna-warni gereja Indonesia yang begitu luar biasa tapi mari sekali lagi seksar khusus buat semua yang ada di tempat sudah dengar ya jangan merendahkan keberbedaan jangan menolak keberbedaan keberbedaan itu datangnya dari Tuhan kalau kamu menolak keberbedaan kamu sedang berseru dengan yang buat perbedaan amin ayo bangkit berdiri lihat kanan kiri sederah sebentar beda enggak beda enggak beda ada yang sama persis ini kandeng mana ini kandeng mana ini coba lihat makmur dia itu petang seorang-seorang yang berdapat mari sembah dia mari bersyukur untuk keberbedaan mari bersyukur untuk satu keadaan-keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita tidak ada yang salah dengan jalan-jalan Tuhan memberikan keberbedaan di tengah-tengah kita supaya roh kudus bekerja lebih dasyat lagi di tengah-tengah kita oh terima kasih Tuhan kami percaya kau yang membuat semuanya terima kasih menjadi indah menjadi indah pada waktunya mata kami lebih lagi terbuka melihat semua yang kau buat di tengah kami kami bersyukur Tuhan bersyukur terima kasih terima kasih bahwa kami ini berharga dan mulia di pemandanganmu Tuhan mungkin manusia boleh mengatakan kami kurang ini kurang itu tapi kami tahu engkau memandang kami berharga dan mulia kami bersyukur Tuhan kami mau berdamai dengan diri kami kami mau menerima apa adanya apa adanya hidup kami roh kudus bekerja roh kudus penuhi setiap kami kami berharga di matamu Tuhan kami mulia di pemandanganmu karena roh kudus yang ada di dalam kami menyertai kami memenuhi hati kami ya Tuhan haleluya dan lawat kami Tuhan malam ini pulihkan setiap luka luka hati kami Tuhan oh lawat kami kalau saat ini mungkin kami seringkali merasakan kegetiran hati ketersendirian di tengah-tengah keramaian yang ada kami merasa tersingkir kami merasa terisolasi kami merasa tidak diperdulikan pulihkan hati kami Tuhan oh haleluya sembuhkan hati kami lebih 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 pulihkan jati diri kami Tuhan oh pulihkan karena kau Tuhan yang sudah memilih kami mengurapi kami dengan rohmu kami berharga di pemandanganmu itu cukup bagi kami sehingga kami tidak perlu lagi mencari penghormatan dari siapapun juga kami berharga di pemandanganmu roh kudus ada di dalam kami kuriala masyekara mata korasi terima kasih terima kasih Tuhan dan kami percaya orang-orang di sekitar kami juga adalah orang-orang yang berharga di pemandanganmu Tuhan balik itu kami mau menghargai mereka apapun latar belakang mereka apapun perbedaan kami apapun yang membuat kami menjadi tidak bisa bersatu tapi kami percaya kami mau saling menghargai satu dengan yang lain kami mau menerima satu dengan yang lain apapun keadaan kami tolong kami karena rohmu mempersatukan kami Tuhan roh kudus mempersatukan kami haleluya jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia agar dunia bukti nyata dari kasihmu sebelum kami sebelum kami pentak 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 kosta dicurahkan bagi setiap kami bagi setiap gerejamu bagi setiap umatmu Tuhan lagi katakan jadikan 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 kami jadikan kami jadikan kami untuk menjawab doamu Tuhan doa yang kau naikkan dua ribu tahun yang lalu supaya umatmu bersatu bersaksi oh engkau lah engkau lah Tuhan yang kami sembah Tuhan yang telah memutus kami mulailah dari kami lebih dulu jadikan kami satu saudara mau sungguh-sungguh bukan cuma sekedar nyanyian tapi mau mengupayakan kesatuan ini dengan yang berbeda dengan saudara amin nyatakan roh kudus tadi yang sudah diberikan buat kita roh kudus yang menyatukan dalam keberbedaan jangan cuma cari teman yang sepaham aja yang satu kelompok yang satu klan dengan kita satu suku satu agama di sekitar kita banyak orang-orang yang berbeda yuk jadikan ini tekat kita bersama baik sebagai pribadi keluarga tapi juga gereja Tuhan amin saya mau ajak seorang bergandeng tangan tapi gak usah deh ya gak usah dulu deh nanti bulan depan kalau sudah endemik ya peraturannya belum boleh soalnya nanti kan sudah pemerintah bilang endemi boleh pandemi sudah selesai nah kedengan tangannya amin ya pura-pura gandeng tangan bayangin yang disebelahmu itu calonmu eh calonmu Pak Budi itu soalnya saya jadi teringat amin eh boleh deh gandeng tapi tadi gini aja ya gak usah persentuhan ya amin boleh ya boleh ya itu sebagai doa kita tindakan profetis lah katakan mungkin begitu suruh ya amin ayo nyanyi saudara saja nyanyi ini dari hati Tuhan sendiri ini dari hati Tuhan sendiri keberadaan kita hanya untuk membuktikan kasih dia kasih Yesus lagi lagi Jadikan kami satu seperti kerinduamu Agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Lebih katakan Jadikan kami satu seperti kerinduanmu Agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu seperti kerinduanmu Agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Jadikan kami satu Jadikan kami satu Ini doa kami Tuhan Ini kerinduan kami Ini Tuhan kami bawa doa kami Terima kasihmu Haleluya 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 Terima kasihmu Jadikan Jadikan kami Jadikan kami Jadikan kami satu Haleluya 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 Jadikan kami Jadikan kami Jadikan kami Haleluya Oralai Allala Allalai Allalai Jesus Oh Yes Oh Yes Yes, 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 yes. Oh, Yes, yes. Oh, Yes. Oh, Yes. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya What is the land What is the land Amen Baiklah, sampai di pengkatanan kita sekali lagi dikatakan Haleluya 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 Holy Are you Lord God Almighty What is the Lamb What is the Lamb Aduah Holy Holy Are you Lord God Almighty Worthy is the Lamb Yes Worthy is the Lamb You are You are Holy Holy Are you Lord God Almighty Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb You are You are Holy You are Holy You are Holy Are you Lord God Almighty Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb Amen Amen Hallelujah You are Holy 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.